Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel youtube Ian Brut78 Channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan Dan juga channelnya Youtuber Lokos Oke, Alhamdulillah Setelah lomba, kemarin pada Tanggal 11 Mei 2022 Di lapangan Anak Ajaib di Kecamatan Lega Kabupaten Bangkalan Akhirnya, saya bisa menemui Sang curagannya Banyu Biru Yaitu Haji Uyum Di sela-sela kesibukan Sok sibuk apa silih sibuk? Sok Oke, Alhamdulillah Mau sok, mau sibuk Alhamdulillah yang penting beliau sudah Ngasih waktu buat saya Untuk diajak ngobrol-ngobrol seputar Lomba kemarin Nah, kita langsung aja nih Banyak netizen yang nanya nih Boleh dibahas gak? Boleh ya mas? Boleh ya apa mas? Tapi nanti yang momen yang Kenapa dilepas bareng tuh Boleh dibahas? Siap Boleh lah Tapi nanti ya Biar penasaran teman-teman Di belakangan Dibahas di belakang aja Nah, ini sih langsung aja Gimana perasaan kemarin Ini loh Ketika juara 1 Kan terakhir Bintang pesawat Dengan gandengannya Kan juara 1 kemarin Vaktu 2021 Di Katol ya? Di Katol ya? Nah, setelah itu Juara 3 Juara 3 ya? Di Bangkalan Di Bangkalan Habis gitu Bintang pesawat Istilahnya nih Banyak Jagoannya Haji Uyung nih Banyak Kalau boleh dikatakan Banyak gak beres nih Lagi gak beres Lagi goyang lah Lagi goyang Nah, sekarang mulai stabil lagi Nah, kemarin itu gimana sih? Ada cerita gak? Dengan kondisi lapangan yang Seperti kemarin itu sih? Ya, buat event kemarin ya Alhamdulillah mas Ambit ya Terus tuh sih? Bisa kebagian podium lah Walaupun lapangan ya BC Extreme ya? Extreme ya BC-nya ya mas ya Di kanan BC, di kiri BC Serba salah ya? Sama-sama BC ya? Ya, Alhamdulillah aja mas Gak cedera ya? Gak ada apa-apa ya? Tapi Final Sempat cedera Jatuh mas Kok di final? Di final Pesawat jatuh Selepas finish Kira-kira 8 meter dari finish Jatuh Oh jatuh Tapi kondisi Gak ada apa-apa ya? Atau cedera atau apa? Cedera dikit Di atasnya hidung Luka Terus giginya Anu mas Boyang? Berdarah Oh berdarah Oke, tapi Gak terlalu ini ya Istilahnya Bisa ditangani lah Alhamdulillah Bisa bisa Oke, Alhamdulillah Nah ini ci Sewaktu Pelepasan pertama Kan ada trenan nih Pertanyaan biasa nih Yang selalu saya tanyakan Kepada pengerap nih Atau Pemilik karapan capi Atau para juragan ya Yang dikhawatirkan apa sih? Maksudnya Dari tim mana nih? Kalau kemarin ya Rata-rata Tim kuat semua mas Tapi ya itu Lihat trenan Dari trenan itu ya Rata-rata Skoonnya ya 20 Jelek semua ya Pak? Jelek semua Malah Itu kan jelek Karena kondisi lapangan ya? Pas lari berapa Sapi saya gitu Tomas Saya sempat sama Bagus Paling sapi kita Nanti 21 Pagi itu ke Bagus Bagus ketawa juga Karena sebenarnya gini teman-teman Pada hari selasa ya Pada hari selasanya tuh bagus Cuma selesai lomba diukuran itu hujan Dan mengakibatkan lapangan sebenarnya apa? Dikatakan tidak presentatif Tapi mau gak mau tetap dihadapkan Kalau lapangan itu hasilnya udah siap mas Tapi ya itu faktor alam Faktor alam yang tidak bisa kita tolakkan Nah Dari Dari sekian Apa ya Kompetitor atau pesaing di Di lomba kemarin itu Ya jelas pasti ada yang bagus semua Pasti ada satu atau dua yang menonjol nih Cik Kalau menurut Aci Wah ini saya harus hati-hati dengan Tim ini jika saya bertemu di golongan atas Kalau waktu itu yang bagus mas Emang dari tim Kelat Meteor Yang mana nih? Kan ada dua nih Kelat Meteor Yang Bintang Presisika Ya bintang Presisi yang nomor 33 Yang pernah juara ya Juara di Sampang Di Bangkalan Di Bangkalan juga juara 3-2 kali Oh itu yang paling menonjol buat Ya itu Temernya emang Kepala 19 itu mas Padahal sudah di Presisi kita 20-an nih 20-21 Sedangkan Kelat Meteor Dapat 19 Dengan kondisi lapangan yang kurang ini ya Dari bapak pertama emang 19 19 lebih lah Cuman keberuntungan Dewi Fortuna masih berpihak kepada Ya mungkin lainnya itu mah waktu itu ya Dilepas kayak biasanya mas Ada yang jatuh Kena itu mas Kena lumpur itu mas Kayak punya yang pertamanya jatuh 3 kali Di pelepasan? Di pelepasan pertamanya Pertama Nyeser Nyeser Apa memang disuruh kesana Atau bagaimana? Atau itu memang idenya si Rovey sendiri? Nggak Dari Saya lihat dari bapak pertama kan Mepet Sapi itu mas Jatuh-jatuh kan Terus akhirnya bapak kedua Saya turun dari panggung juri Ke Setat sendiri mas Matur Sapi ya biar gak Lari di pinggir Biar agak-agak ke tengah nih ceritanya Oh Jadi kayak Pas di merah dua kalinya itu kayak Datuk ya Nggak dikasih rimason matanya Nggak dikencet di depan Malah Makernya Pesawatnya Yang dikencet Dikasih rimason matanya Biar agak ke tengah Biar-biar Ngarik ke tengah ya Oh gitu Nah Ini banyak pertanyaan dari Division ini sih Kenapa kemarin itu Dinamakan bintang pesawat Kenapa bintang pesawat Sedangkan Sapinya bukan Kenapa kok gak dinamakan Datuk pesawat Datuk pesawat Pesawat datuk gitu Nah kemarin Sewaktu saya mengumumkan nih Teman-teman ya Banyu biru Bintang pesawat Atas nama Maharani nih Kan putrinya Yang pertama ya Nah itu Banyak netizen berpikir Ini bintang pesawat yang asli Ternyata Ketika dilepas Kelihatan wajahnya Datuk yang paling mencolok Karena hitam Kok bukan ini Ini ada apa dengan Pasangan aslinya sih Apa untuk menghindari Faktor bosan Dan Atau mungkin ada faktor lain Sehingga memutuskan Haji Uyung Untuk Digandakan dengan Datuk Ya itu Waktu hari Trenan terakhir Mas Trenan terakhir itu Tren Ya bintang pesawat Sepasang lah Karena yang mau dikerap itu Mas Nah ternyata Kurang fit Peneketnya Jadi Datuk Diambil ke kandang Berarti aslinya Gak ada rencana Gak ada rencana Padahal direncanakan Waktu latihan Pesawat Bintang pesawat Memang satu pasang Kurang bagus Akhirnya memutuskan Untuk ambil Datuk Tapi sama Datuk itu Emang di tren Empat kali itu Emang bagus Mas Dapat berapa sih Sekonnya Kalau di Sangkerakung Yang main 75 74 76 Kadang ya 77 Itu udah Tiga kali Di tren Pas Hari Rabu Kurang satu minggu Tarapan sapi itu Di tren lagi Mas Di kanan Bagus Datuk Bisa 75 74 Berarti pas Bulan puasa tuh Iya Di skip itu Bisa 17 5 17 4 Di kanan Lapangan 225 Iya Di skip Mas Jadi Akhirnya Akhirnya Sama saya Taruh Ini aja Di baga Belega Belega Kalau dibatuk sedikit Nah Ketika Apakah itu Faktor kepercayaan diri Jiyoyung Untuk membawa Datuk dan Pesawat Untuk dibawa Kesana Enggak Udah yakin Itu mas Pas Karapan Bangkalan itu Rencananya Emang sama Datuk Ditren sama Datuk Itu Ya itu 74 75 Di Sangkerakung Terus Terus Teran itu Minta sama Bintang Satu pasang aja Pak Bintang pesawat Awal request dari sana Karena waktu dikerab di Sampang Di Kulpung itu Kidra gitu Mas Kan menarik Menarik Jadi akhirnya Mas Trenan terakhir Empat kalinya Dipasang satu pasang Mas Bintang pesawat itu Dilepas Bagus 17 72 Di Sangkerakung Ya jadi Ya itu Tetap Terus Si Rani sendiri Kan ini Request Anak kesayangan Tanya Nah si Rani sendiri Gimana kemarin Setuju Apa Ngedumel Agak Ngedumel Aslinya Mas Pasawat Pasangan sama Datuk Di Bilekar Di Ngedumel Terus Dengar Juala satu Ya Senang Awalnya Ngedumel Akhirnya Setelah Setelah juara Senang dia Senang Coba kalah Nggak tahu Ceritanya Nggak disapa Bapaknya Nah ini Kemudian Ada kemarin Apa sih Apanya Mas Ada utama Yang didapat PCI Mas Baru ya Lengkap Dengan surat-suratnya Mas Nah Untuk Kedepannya Apakah Nanti Terlagi Ada Lomba Lagi Di Sampang Untuk Acara Tanggal 26 Mei 2020 Di Lapangan Mitra Tendana Bertajuk Bupati Sampang Apakah Yang kemarin Juara itu Akan tetap Dipasangkan Atau Bagaimana Belum Tahu Mas Nanti Rencananya Mau Ngetrend Mas Kurang Satu Minggu Harihan Nanti Ditrend Ya Atau Pesawat Sama Dato Ya bisa Nanti Pesawat Sama Baby Sama-sama Bagus Kan Oh ya Benar-benar Apa Pesawat Sama Pasangannya Gitu 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 Mas Oke Soalnya Soalnya Kan Sadaftar Dua Oh yang Di Bupati Kamp Berarti Insya Allah Akan Bawa Dua pasang Ceritanya Apa Nanti Seketer Sama Baby Apa Gimana Gitu Oh Nanti Di Saloy Mas Lagi Mas Di Cari Yang Terbaik Mana Yang Layak Itu Kan Ceritanya Si Dato Ini Kan Mau Dijual Dulu Lupa Saya Nanya Itu Rencananya Iya Mas Karena Kebanyakan Sapi Mas Waktu Itu Sampai 6 Pasang Ini Jadi Ada Niat Pengurangan Amunisi Amunisi Kemudian Setelah Nggak Ini Ya itu Setelah Nggak ada Yang maulah Istilahnya Anggap Bahasa Kasarnya Nggak laku Nggak laku Nggak laku Pasir Rizikinya Ada Ada yang Mau beli Juraganya Cocok Anak Buahnya Nggak cocok Nggak cocok Jadi agak Dirawat Dirawat Akhirnya Kembali Lagi Mungkin Allah Menentukan Udahlah Ini Rizikimu Joyong Jangan Dijual Sekarang terjawab Iya Jadi datuk Sebelum jeluhkan Banyak prestasinya Sebenarnya Alhamdulillah Banyak datuk Mas Juga Juara satu Sering datuk Dapat mobil Ya Cuman Udah lama Sudah tidak Mencicipi Podium Pasangannya Hasilinya Mas Jadi Tidak Selama ini Datuk Tidak Bisa Mengukir prestasi Di kejuaraan Ini Karena Belum Menemukan Pasangannya Pas Baru Sekarang Sekarang Pesawat Agak Besar Sekarang Perkembangannya Besar Jadi Dicoba Bagus Dicoba Lagi Bagus Selisih Berapa Sentisi Dengan Sera Sida Kalau Pas Pertama Dicoba Itu Banyak Mas Ukurannya 7-10 Waktu Itu Sudah Bagus Kalau Sekarang Sama Sudah Seimbang Oh Begitu Pertanyaan Pamungkas Ini Banyak Nanya Biasanya Banyu Biru Haji Oyong Dengan Selor Muda Aba Ramli Biasanya Kalau Lomba Ini Main Atas Dan Bawah Dan Kalau Ketemunya Pun Ini Kan Nggak Pernah Lepas Barang Ini Kok Kemarin Saya Sedisi Kaget Selor Muda Ketemu Banyu Biru Tumben Tumben Ini Kayak Dimana Disampang Ketemu Bapak Pertamanya Satu Dilepas Satu Ganda Menentukan Main Atas Bawah Kan Begitu Kalau Kita Sama Lebun Longke Sudah Satu Hati Mas Paling Tidak Kita Ketemunya Bapak Pertama Atau Di Final Gitu Mungkin Bapak Kedua Bapak Ketiga Itu Gak Mungkin Iya Benar Benar Di Final Nanti Ya Di Final Atau Di Bapak Pertama Mas Biasanya Gak Dilepas Ini Kok Tau Dilepas Gitu Gini Mas Jadi Saya Bayar Pendaftaran Ke Panggung Juri Jadi Saya Tetap Di Panggung Juri Gak Turun Terus Saya Nelfon Kade Gimana Itu Mau Dilepas Katanya Adul Mau Dilepas Sudah Bapak Kan Bapak Pertama Mas Gitu Paginya Tau Bareng Kaibun Saya Kaibun Neci Pecang Itu Bareng Malah Teropnya Tetap Satu Terop Satu Terop Satu Terop Tidak Dikawatirkan Sama Netizen Ada Sesuatu Tuhan Gak Ada Apa Cuman Mungkin Pengen Dilepas Saja Dih Ia Kan Bapak Pertama Mas Biar Sapi Itu Mana Yang Pengen Di Atap Pengen Di Bawah Gitu Biar Nyari Sendirilah Pemikiran Saya Ketika Lihat List Baju Biru Anak Selor Muda Ini Biasanya Kan Ini Apa Semacam Boleh Kalau Kalau Kita Boleh Katakan Semacam Strategi Perang Gitu Jih Kamu Main Atas Tuan Atau Kayibun Main Bawah Strategi Perang Ternyata Ini Dilepas Bareng Oh Jadi Nggak Ada Apa Apa Alhamdulillah Jadi Itu Jawabannya Dari Haji Uyung Jadi Nggak Ada Apa Cuman Pengen Pengen Dilepas Ya Karena Baga Pertamalah Siapa Yang Di Atas Siapa Yang Di Bawah Biar Sapinya Sendiri Yang Bukan Juragannya Yang Menentukan Biasanya Juragannya Yang Menentukan Atas Bawahnya Sekali Sekali Sapinya Yang Menentukan Oh Begitu Oke Semua Sudah Terjawab Oleh Haji Uyung Penasarannya Para Netizen Penggemarnya Selor Muda Dan Banyugiru Jadi Intinya Tidak Ada Masalah Apapun Cuman Memang Mungkin Kalau Kita Kerucutkan Ini Juragannya Sudah Males Nentukan Ini Main Atas Bawah Soalnya Lapangan Kayak Gitu Lapangannya Udah Lepas Saja Oke Itu Saja Obrolan Saya Dengan Haji Uyung Pemilih Dari Tim Banyugiru Dengan Jagoannya Kemarin Yang Diberi Nama Bintang Pesawat Walaupun Sebenarnya Itu Datuk Dan Sudah Terjawab Semuanya Oke Nah Itu Saja Informasi Yang Dapat Saya Berikan Jika Menganggap Channel Ini Adalah Channel Informatif Edukatif Dan Juga Menghibur Jangan Lupa Untuk Mencet Tombol Like Share Dan Subscribe Dan Di Sebelah Subscribe Itu Ada Tombol Lonceng Well Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yaudada 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 Banyu Biru Bintang Pesawat Maju Terus Pantang Mundur Yaudada Yaudada Selesai Selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton